Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid X. Mereka bertiga merupakan tiga tokoh dari Kunlun Pai dan nama mereka mengetarkan rimba perselatan dengan ilmu pedang Kunlun Tiam Hoat yang telah sempurna. Munculnya ketiga tokoh Kunlun Pai tersebut disambut oleh semua tamu dengan sorakan memuji akan kebesaran pemimpin Kunlun Pai tersebut. Sedangkan Maliang Chinjin telah membungkukan tubuhnya membalas hormat semua orang itu. Dengan perlahan-lahan dan sikap yang angker dan agung, tampak Maliang Chinjin bertiga telah menuju ke tempat yang disediakan untuk mereka, seperti sebuah mimbar berukuran tidak begitu besar. Semua tamu kemudian berdiam diri untuk memberikan kesempatan kepada Maliang Chinjin memberikan kata-kata sambutannya. Sahabat-sahabat dari rimba perselatan berseru Maliang Chinjin dengan suaranya yang halus dan sabar, dia berkata sambil menyapu semua tamunya lalu dengan sorot metli yang lembut, namun memancarkan sinarnya yang tajam sekali, memperlihatkan bahwa lekangnya telah sempurna. Kami dari pihak Kunlun Pai menyatakan terima kasih sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat yang telah mencapai lelah bersedia memenuhi undangan untuk ikut merayakan ulang tahun berdirinya Kunlun Pai di tahun yang keempat ratus ini. Sebagai pintu perguruan silat yang berusia tua, dan kebetulan di saat jatuhnya hari ulang tahun yang keempat ratus ini, justru tengah dipimpin oleh pintu, maka alangkah baiknya jika kita bertukar pikiran mengenai ilmu silat dan setelah berkata begitu tampak Maliang Chinjin telah memberi hormat lagi. Dengan memeraniku diri kami bermaksud memperlihatkan kebodohan di depan sahabat-sahabat semoga tidak ditertawakan dan setelah berkata begitu, tampak Maliang Chinjin mengibaskan tangannya, maka dua murid Kunlun Pai telah melompat ke depan mimbar membungkukan tubuhnya, memberi hormat kepada Chiang Bunjin mereka. Kami Tioin dan Tio Bun ingin meminta petunjuk Chowesu kata mereka serentak. Kedua imam murid Kunlun Pai ini adalah keturunan tingkat kelima, dan itulah sebabnya dia memanggil Maliang Chinjin dengan sebutan Chowesu, kakek guru, karena guru mereka itu adalah Bung Hang Chinjin dari tingkat ketiga. Maliang Chinjin telah tertawa kecil, ramah sekali sikapnya, dia pun telah berkata sabar nah, kini kalian perlihatkan kebodohan di antara sahabat-sahabat dan sambil berkata begitu dia telah mengibaskan tangannya, memberikan isyarat agar kedua murid Kunlun Pai itu mulai memperlihatkan kepandaya ilmu pedang masing-masing. Kedua murid Kunlun Pai itu, Tioin dan Tio Bun, telah merangkapkan tangannya untuk sekali lagi memberi hormat. Kemudian dengan saling berhadapan mereka telah berdiri untuk memberi hormat kepada para tamu disusul dengan kata-kata mereka, Kami yang bodoh ingin memperlihatkan keburukan kami, harap tidak dicertawakan oleh sahabat dan ciampu dan setelah berkata begitu, Tioin dan Tio Bun saling serang memperlihatkan ilmu pedang mereka. Luar biasa ilmu pedang yang mereka perlihatkan, karena ilmu pedang itu berkelebat-kelebat dengan cepat sekali, dengan gerakan yang ringan dan juga gesit mengancam tempat-tempat berbahaya. Itulah suatu pertunjukan permainan ilmu pedang yang luar biasa indahnya, dan setiap serangan yang mereka lancarkan itu menimbulkan angin yang dahsyat sekali. Tetapi ilmu silat yang diperlihatkan oleh kedua murid Gun Lun Pai itu hanya indah di bagian luarnya saja karena mereka bersilat dengan cepat dan gesit, tetapi isinya masih kurang sempurna. Bagi jago-jago yang berkepandaian sedang-sedang saja memang ilmu pedang itu menimbulkan perasaan kagum, tetapi bagi jago-jago yang memiliki kepandaian sempurna, kepandaian kedua murid Gun Lun Pai tersebut masih jauh dari sempurna karena banyak bagian-bagiannya yang lemah. Sehingga telah membuat beberapa orang jago yang ikut menyaksikan ilmu pedang itu telah saling berbisik hanya sebegini saja ilmu pedang Gun Lun Pai. Tetapi bagi Tiang Hu dan Yo Him yang menyaksikan ilmu pedang itu, merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Mereka melihat pedang berkelebat-kelebat dengan cepat dan tampaklah suatu pemandangan yang mendebarkan hati, karena gerakan pedang itu yang cepat sekali telah berkelebat-kelebat membuat pandangan mati mereka jadi kabur berkunang-kunang. Ah berseru Tiang Gun Jin Kun Lun Pai akhirnya, suaranya nyaring. Ilmu pedang Kun Lun Piam Hoat kurang diakini dengan baik oleh kalian, banyak kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh kalian. Kedua murid Kun Lun itu, Tio In dan Tio Bun, jadi menghentikan gerakan pedang mereka. Keduanya membungkuk memberi hormat kepada Chow Wisu mereka. Kami minta petunjuk tanda seru kata mereka dengan suara yang berlahan. Banyak kesalahan yang kalian lakukan kata Chow Wisu itu dengan sabar. Kalian harus banyak melatih diri dan meminta petunjuk kepada guru kalian kami akan memperhatikan baik-baik petunjuk Chow Wisu, kata kedua murid Kun Lun Pai tersebut. Dan mereka sudah bersiap-siap hendak mengundurkan diri. Tetapi belum lagi mereka meninggalkan gelanggang pertandingan itu, justru dari arah rombongan tamu undangan di barisan belakang, telah terdengar suara seorang berkata dengan suara yang dingin, ilmu butut. Murid butut kata suara itu dengan nada yang mengejek. Bukan ngin. Bukan ngin. Ilmu pedang rombongan seperti itu dipertunjukkan, sehingga membuat mece jadi sakit melihatnya. Tentu saja kata-kata seperti itu kurang ajar sekali, membuat semua orang telah terkejut dan menoleh ke arah datangnya suara itu. Mal yang cincin dan yang lainnya juga telah mengawasi ke arah suara itu. Dari arah belakang tampak telah melompat gesit sekali sesosok tubuh ke tengah gelanggang. Gerakannya itu luar biasa cepatnya dan juga ringan sekali tubuhnya, waktu kedua kakinya menyentuh lantai tidak menimbulkan suara. Semua orang mengawasi, dan mereka segera dapat melihat jelas. Orang itu bertubuh tinggi besar dan tegap sekali, dialah seorang pendeta mongolia yang wajahnya benis dan juga matanya bersinar tajam. Wajahnya itu memperlihatkan keangkuhan yang sangat. Hudiyatiyat Suhoatong hendak melihat berapa tinggi kepandaya ilmu pedang Kunlun Tiamhoat. Bisakah Ciyang Bunjin memperlihatkan sendiri ilmu pedang itu dan memberi petunjuk kepada hudiyat kata-kata itu memang seperti merendah tetapi di dalam kata-kata itu mengandung tantangan untuk Mal yang cincin. Tetapi Mal yang cincin sabar sekali, dia mengawasi sejenak kepada pendeta mongol itu. Siapakah Taisu itu akhirnya dia telah bertanya. Pendapat pintu, Taisu tentunya datang tanpa membawa kartu undangan tanda seru pendeta mongoi itu yang memang tidak lain dari Tiat Suhoatong telah tertawa mengejek. Memang, memang. Justru nama Kunlun Tiamhoat yang menarik hudiya kemari tanda seru. Apakah itu suatu kelancangan balik? Tanya Tiat Suhoatong. Mal yang cincin telah tersenyum sabar. Segera dia mengetahui bahwa si pendeta mongoi ini jelas datang dengan maksud untuk menimbulkan kerusuhan belaka. Baiklah. Taisu dari pintu perguruan mana tanya Mal yang cincin. Tidak perlu kau ketahui, mengapa begitu yang terpenting hudiya hanya datang untuk melihat sampai berapa tinggi ilmu pedang Kunlun Tiamhoat. Hem, baiklah kata Mal yang cincin sambil menggerakkan tangannya, dia ingin memberikan isyarat kepada sutenya agar si adik seperguruannya itu melayani Tiat Suhoatong. Namun kenyataannya Tiat Suhoatong yang melihat itu segera juga telah berkata, dan kedatangan hudiya bukan untuk melayani yang lain, maka dari itu hudiya minta agar Toti yang sendiri yang melayani kami dan setelah begitu, dengan cepat sekali Tiat Suhoatong telah mulai menggerakkan tangannya dan kedua kakinya, dia mulai berdiri dengan kuda-kudanya yang kuat, mulai bersiap untuk menerima serangan. Dengan sikapnya itu berarti gerakannya tersebut merupakan tantangan untuk Mal yang cincin. Sebagai Chiang Bunjin dari Kunlun Pai yang memiliki nama sangat terkenal, sesungguhnya Mal yang cincin tidak bisa sembarangan menerima tantangan orang, karena derajatnya yang tinggi. Tetapi karena Tiat Suhoatong telah menantangnya demikian rupa sehingga jika dia tidak melayaninya miscaya akan menjatuhkan nama Kunlun Pai. Maka dari itu cepat sekali Mal yang cincin berdiri dari kursi di depan mimbarnya, lalu katanya dengan suara yang sabar, sungguh terpaksa sekali Pinco harus memperlihatkan kebodohan Pinco katanya kemudian. Dan setelah berkata begitu Mal yang cincin melompat ke tengah gelanggang. Sesungguhnya kedua sute dari Mal yang cincin hendak mencegah Chiang Bunjin mereka turun tangan sendiri, tetapi sudah terlambat, Mal yang cincin telah berhadapan dengan Tiat Suhoatong. Hahaha tertawa Tiat Suhoatong dengan suara yang nyaring sekali. Bukankah Tati yang mengadakan pertemuan ini justru ingin memperkenalkan kepada orang-orang rimba persilatan, bahwa ilmu pedang Kunlun Pai memiliki kepandayan yang hebat sekali di saat itu tampak Mal yang cincin juga sudah tidak mengambil sikap yang segan-segan lagi, karena dia menyadari bahwa tamu tidak diundang ini memang sengaja datang untuk menimbulkan kerusuhan belaka. Cepat sekali dia pun telah merangkapkan sepasang tangannya, dia telah melancarkan serangan pembukaan sebagai tanda hormat. Tetapi Tiat Suhoatong berdiam diri saja dia tidak berkelit atau menangkis. Karena serangan yang dilancarkan oleh Mal yang cincin memang merupakan jurus pembukaan, dengan sendirinya hal itu merupakan serangan yang tidak sungguh-sungguh dan juga telah menyebabkan serangan tersebut jatuh di tempat kosong. Namun dengan cepat sekali Tiat Suhoatong tidak ingin membuang waktu, dia juga telah mengibaskan lengan jubahnya sebagai serangan pembukaan. Keduanya melompat mundur dan mulailah piebu, aduh kepandayan itu dibuka. Tangan kanan Mal yang cincin merabak ke punggungnya, mencekal gagang pedang. Gerakannya itu sabar dan tenang sekali, dan ketika pedangnya dicabut maka sinari yang berkilauan terlihat menerangi sekitar tempat itu. Itulah pedang mustika. Sedangkan Tiat Suhoatong tertawa dengan suaranya yang tidak sedap didengar. Cabutlah senjata Taisu kata Mal yang cincin yang sudah tidak ingin banyak diricara. Tiat Suhoatong menggelengkan kepalanya. Sesungguhnya Hudia biasa memergunakan golok, tetapi biarlah untuk menghadapi Kunlun Kiamhoat yang hebat. Hudia akan memergunakan kedua tangan ini saja untuk menyambutinya bukan main mendongkol dan bukannya murid-murid dari Kunlun Pai, karena mereka merasa ciyang bunjin mereka diremahkan dan dihina. Tetapi justru Mal yang cincin membawa sikap yang tenang sekali, dia telah tersenyum. Memang terkadang senjata tajam kalah hebat dengan kedua telapak tangan manusia katanya sabar. Nah, Taisu, terimalah serangan pintu, inilah kebodohan yang selayaknya ditertawakan, dan membarengi dengan perkataannya itu tampak Mal yang cincin menggerakkan pedangnya, dia telah menikam lurus-lurus ke arah dada Tia Tsu Hoa Tong yang saat itu berdiri dengan sepasang kaki agak tertekuk. Tentu saja hal itu telah membuat semua orang jadi terkejut karena Kero menyerang Mal yang cincin akan membahayakan diri Mal yang cincin sendiri, sebab dengan Kero menyerang seperti itu, berarti Mal yang cincin membuka bagian lowong di dirinya. Sedangkan Tia Tsu Hoa Tong yang melihat serangan tiba, dia mandekan tubuhnya dengan kaki tetap tertekuk, dia telah melancarkan serangan membalas dengan telapak tangannya yang menyampok dari samping. Angin sampokan tangan Tia Tsu Hoa Tong ternyata bukan main kuatnya. Angin serangan itu justru telah menyampok miring pedang Mal yang cincin. Keruan saja Mal yang cincin jadi terkejut sekali dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Hebat luar biasa tampak Tia Tsu Hoa Tong bukan hanya melancarkan serangan dengan sampokan saja, dia juga telah meluncurkan tangan kirinya mengancam ke arah kepala Mal yang cincin. Tentu saja Mal yang cincin tidak bisa tinggal diam cepat sekali dia telah menarik pulang pedangnya. Dia juga menarik pulang pedangnya bukan untuk mengelakkan serangan Tia Tsu Hoa Tong, melainkan telah membarungi untuk melancarkan serangan lagi. Gerakan itu luar biasa hebatnya, karena ujung pedang itu digetarkan sehingga mata pedang seperti juga telah menyambar ke beberapa bagian di tubuh Tia Tsu Hoa Tong bagian yang semuanya berbahaya dan bisa mematikan. Tetapi pendeta Mongol Tia Tsu Hoa Tong seperti tidak memandang sebelah metu ilmu pedang Kunlun, dia telah mengeluarkan suara tertawa yang nyaring, mengempos semangatnya di dadanya, dan dia telah berdiri tegak menantikan serangan tiba, kemudian disambutnya ujung pedang itu dengan dadanya. Semua orang terkejut, bahkan ada yang telah mengeluarkan seruan karena kaget. Dan di saat itulah dalam keadaan yang cukup menegangkan ketika mata pedang menyentuh kulit dada dari Tia Tsu Hoa Tong, namun anehnya mata pedang tidak bisa menikam masuk kulit tubuh itu melainkan telah melejit. Membarengi di saat Maliang Chinjin tengah kaget, maka Tia Tsu Hoa Tong telah melancarkan pukulan lurus dengan telapak tangannya. Buk Maliang Chinjin tidak sempat mengelakkan diri dan tubuhnya jadi terhuyung dengan pucat. Sebagai seorang Chiang Bunjin dari sebuah partai perselatan ternama seperti Kunlun Pai sampai terserang seperti itu, sesungguhnya benar-benar merupakan urusan yang luar biasa dan mengherankan juga. Tia Tsu Hoa Tong telah tertawa bergelak-gelak keras sekali, dia telah melancarkan beruntun tiga kali serangan lagi, pukulan telapak tangannya menimbulkan angin serangan sekuat runtuhnya gunung. Tentu saja Maliang Chinjin tidak berani berlaku lambat, dengan tidak beraya lagi dia telah memutar pedangnya itu dengan cepat seperti juga titiran. Di antara suara deru angin itu, tampak Maliang Chinjin juga mengempos semangat dan tenaga dalamnya, sehingga angin serangan pedangnya selain mengincar bagian-bagian yang mematikan dari jalan darah di tubuh Tia Tsu Hoa Tong juga mengandung kekuatan tenaga yang dasyat, yang dapat menimbi serangan tenaga dari Tia Tsu Hoa Tong. Kenyataan seperti ini telah mengejutkan Tia Tsu Hoa Tong juga, dia sampai mundur dua langkah dan berubah kera bertempurnya. Dengan gerakan yang cepat sekali, silih berganti kedua tangannya itu telah melancarkan pukulan yang dasyat dan mematikan, semakin lama semakin kuat dan mengurung tenaga serta pedang Maliang Chinjin. Tentu saja Maliang Chinjin jadi terkejut dan mengucurkan keringat dingin. Dia merasakan tenaga Tia Tsu Hoa Tong seperti juga menghisap tenaganya, semakin lama tenaga Maliang Chinjin semakin tersedot. Maliang Chinjin mati-matian telah berusaha untuk meloloskan pedangnya itu dari libatan tenaga dalam si pendeta mongol. Berulang kali Tia Tsu Hoa Tong telah mengeluarkan suara tertawa bergelak, dan berulang kali pula dia melancarkan serangan yang semakin lama semakin hebat, yang memaksa Maliang Chinjin akhirnya hanya dapat bertempur dengan main kelit dan main mundur. Murid-murid Kunlun Pai yang melihat keadaan Chiang Bunjin mereka, semuanya jadi berkulatir sekali. Di saat itulah dengan cepat sekali Maliang Chinjin memutar dan menghentak pedangnya dengan mempergunakan jurus ke-19 dari Kunlun Kiam Hoa dengan menggetarkan pedangnya tampak Maliang Chinjin telah menjejakan kakinya untuk melompat ke belakang menjauhi diri dari lawannya. Tetapi Tia Tsu Hoa Tong tidak ingin memberikan kesempatan kepadanya. Dia telah melancarkan serangan dalam bentuk pukulan yang kuat sekali. Dan serangannya itu telah menghantam pinggul Maliang Chinjin, sehingga tulang pinggul dari Chiang Bunjin Kunlun Pai itu menjadi remuk dan tubuhnya terhuyung tidak bisa berdiri tetap. Uh Pai Chinjin dan Tu Wihau Chinjin, kedua sete dari Maliang Chinjin jadi terkejut sekali, muka mereka jadi berubah pucat seketika. Dan mereka telah melompat untuk melindungi kakak seperguruan mereka. Gerakan mereka itu sangat cepatnya, dan bertepatan di saat Tia Tsu Hoa Tong melancarkan serangan berikutnya kepada Chiang Bunjin Kunlun Pai tersebut. Gerakan mereka itu telah menolong Maliang Chinjin dari kematian, karena serangan Tia Tsu Hoa Tong telah berhasil ditangkisnya. Buk tubuhuh Pai dan Tu Wihau Chinjin berhasil digempur Tia Tsu Hoa Tong sampai terpental. Tetapi kedua sete Maliang Chinjin dengan cepat telah melompat dan melancarkan serangan lagi kepada Tia Tsu Hoa Tong guna melindungi Chiang Bunjin mereka. Saat itu beberapa orang murid kepala Kunlun Pai lainnya telah menyerbu untuk mengepung Tia Tsu Hoa Tong, sambil beberapa orang melindungi Maliang Chinjin yang akan dibawanya ke dalam. Namun Tia Tsu Hoa Tong rupanya bertindak, tidak tanggung-tanggung. Dengan cepat sekali tangannya telah menjamret baju dari kedua murid kepala Kunlun yang berada terdekat dengannya dan melemparkannya. Setelah itu dengan ujung jubahnya yang panjang, tampak Tia Tsu Hoa Tong telah mengibas, sehingga dua orang murid Kunlun lainnya telah terlempar dan terbanting. Dengan caranya itu Tia Tsu Hoa Tong seperti mengamuk ingin membuka kepungan lawannya dan memang dia telah menimbulkan perasaan dijuri di hati murid-murid Kunlun tersebut. Gerakan yang mereka lakukan itu memang merupakan gerakan yang dasyat, tetapi menghadapi Tia Tsu Hoa Tong yang memiliki kepandaian yang telah sempurna dan juga tenaga yang kuat, mau tidak mau murid-murid Kunlun Pai yang berjumlah banyak itu tidak berdaya. Begitu juga Tui Hoa Chinjin maupun Uh Pai Chinjin, kedua Tojin yang liahai itu tampaknya jadi tidak berdaya menghadapi pendeta Mongol yang luar biasa ini. Dalam sekejap mati saja pertempuran hebat telah terjadi di tempat itu. Sedangkan Tui Hoa Chinjin telah berhasil dihajar dadanya, sampai imam itu meringkuk di lantai dengan memuntahkan darah segar. Dalam melancarkan serangannya Tia Tsu Hoa Tong sama sekali tidak mau berlaku lunak titik. Setiap pukulannya tentu mengandung tenaga menggempur yang bisa mematikan. Maka tidak mengherankan ketika dia telah melancarkan serangan yang bertubi-tubi dan juga serangan itu datangnya bagaikan angin badai, telah membuat murid-murid Kunlun Pai tidak berani mendekatinya. Saat itu dengan dekat Tuh Pai, Chinjin telah mengeluarkan teriakan yang nyaring, dia telah memutar pedangnya menyerbu ke arah Tia Tsu Hoa Tong. Maksud imam ini adalah untuk mengadu jiwa dengan Tia Tsu Hoa Tong agar binasa bersama. Tetapi hasrat hatinya itu tidak kesampaian. Hal itu disebabkan Tia Tsu Hoa Tong liahai sekali, dia sama sekali tidak bermaksud untuk mengelakkan serangan lawannya, dia menerima tikaman dari si imam tetapi ujung pedang itu telah melejit tidak berhasil menembus kulitnya yang licin dan kebal itu. mempergunakan kesempatan di saat Tuh Pai Chinjin tengah terkejut begitu, di saat itulah Tia Tsu Hoa Tong telah melancarkan pukulan dasyat dengan telapak tangannya, bukel batok kepala imam itu telah berhasil dipukulnya dengan jitu sekali. Tanpa sempat menjerit lagi. Tubuh. Uh. Pai. Chinjin menggeletak di lantai. Napasnya juga telah putus. Semua murid kunlun lainnya jadi panik, mereka telah menyerbu dengan dekat dan gusar mengetung Tia Tsu Hoa Tong. Saat itu Tia Tsu Hoa Tong telah mengeluarkan suara siulan yang nyaring, maka dari arah belakang barisan tamu, melompat beberapa sosok tubuh. Ternyata yang melompat muncul tidak lain dari Ciluon, Taleng Kie dan Turkici. Mereka telah ikut mengamuk. Kepandaian ketiga orang mongoi ini pun hanya berada satu tingkat, di bawah Tia Tsu Hoa Tong maka tidaklah mengherankan jika mereka dengan cepat telah berhasil. Merubuhkan murid kunlun Pai, gerakan yang mereka lakukan juga selalu mendatangkan korban. Murid-murid kunlun Pai yang melihat kehebatan ketiga orang itu jadi menggidik. Walaupun bagaimana mereka memang merasa sangat jari dan takut berurusan dengan keempat orang yang berkepandaian sempurna itu. Mereka telah melihatnya bahwa kepandaian yang mereka miliki tidak mungkin dapat menandingi kepandaian empat orang mongol itu. Tetapi Tia Tsu Hoa Tong berempat terus juga mengamuk menghantam ke sana kemari. Tampaknya keempat orang mongol itu memang sengaja tidak ingin melepaskan seorang pun murid kunlun terlolos dari kematian. Di saat itu dengan kecepatan bagaikan kilat, Taleng Kie berulang kali menggerakkan tangannya. Paku-paku beracunnya telah berhamburan membinasakan belasan orang tamu. Keruan saja tamu-tamu yang merupakan jago-jago dari berbagai pintu perguruan silat itu jadi panik dan kalut. Dengan cepat beberapa orang di antara mereka telah menerjang maju untuk membantu pihak Tsu Hoa Rumah. Tetapi bantuan mereka itu rupanya sama sekali tidak memberikan hasil. Dengan mudah sekali Tia Tsu Hoa Tong telah melakukan serangan yang selalu membinasakan lawannya. Jago-jago yang lainnya di samping jori juga sangat kelusar sekali melihat sepak terjang Tia Tsu Hoa Tong berempat dengan kawannya. Ramai-ramai mereka telah melompat ke gelanggang pertempuran, mereka telah melancarkan serangan dengan serentak untuk mengeroyok pendeta mongol ini. Tetapi Tia Tsu Hoa Tong dan keempat kawannya itu tangguh sekali, mereka telah membinasakan satu persatu lawannya, sehingga di dalam waktu yang sangat singkat sekali puluhan jiwa telah melayang. Dan sisanya telah cepat-cepat memutar tubuh melarikan diri untuk meloloskan diri dari kematian. Tia Tsu Hoa Tong telah tertawa bergelap-gelap puas. Saat itu mayat-mayat melintang tidak keruan di lantai, keadaan sangat mengerikan sekali. Di ruangan tersebut yang masih segar dan hidup hanyalah Tia Tsu Hoa Tong berempat, tidak terlihat orang lainnya. Tiang Hu dan Yo Him yang bersembunyi di balik tirai, lagi menggigil keras ketakutan. Tadi, tadi telah kukatakan, agar kita jangan kemari bisik Yo Him ketakutan. Kau lihat, iblis-iblis itu menakutkan sekati Tiang Hu tidak bisa menyahuti, dia hanya berdiam diri belakang. Ketakutan yang meliputi hati Tiang Hu bukan main hebatnya, sampai anak ini tidak bisa mengeluarkan perkataan. Dilihatnya betapa mayat-mayat itu melintang tidak keruan dan mengerikan sekali. Saat itu keadaan sepi sekali. Tetapi metle, Tia Tsu Hoa Tong yang tajam telah melihat tirai yang bergoyang itu. Cepat-cepat dia telah menghampirinya, sekali hantam tirai itu tersingkap dan dua sosok tubuh kecil menggelinding keluar. Tentu saja saking ketakutan Tiang Hu telah menangis dan berlutut meminta ampun. Sedangkan Yo Him hanya diam memandang dengan sinar macu ketakutan, tetapi dia tidak berlutut seperti yang dilakukan oleh Tiang Hu. Ihaha berseru pendeta mongol itu karena terkejut dan heran melihat kedua anak itu, taleng kie telah melompat maju, dia mencengkeram baju Yo Him dan Tiang Hu. Diangkatnya tubuh kedua anak itu, lalu dibantinya dengan keras ke atas lantai sehingga menimbulkan suara gedebukan yang keras. Metu Yo Him dan Tiang Hu jadi berkunang-kunang dan kepala mereka pusing, di samping itu mereka juga menderita kesakitan yang sangat hebat. Tiang Hu yang sangat ketakutan, telah menangis sambil sesambatan meminta ampun. Sedangkan Yo Him hanya merintih perlahan karena dia menderita kesakitan yang sangat. Siapa kau bentak taleng kie dengan suara yang bengis? Mengapa kalian berada di sini kami? Kami ingin menyaksikan keramaian kata Tiang Hu dengan suara yang parau antara isak tangisnya. Tetapi berbeda dengan Tiang Hu, Yo Him telah memutar otak sejak tadi dan kini dia telah memperoleh pikiran yang dianggapnya baik. Maka dari itu dia telah berkata lantang kami datang untuk mengambil sisa makanan karena di tempat ini tengah diadakan keramaian, tidak kami sangka, tidak kami sangka justru adanya peristiwa seperti ini. HMM, kalian dua pengemis cilik rupanya bentak taleng kie. Benar, cepat menggelinding pergi bentak taleng kie dengan suara yang bengis. Tentu saja hal itu menggirangkan hati Yo Him dan Tiang Hu mereka cepat-cepat melangkah untuk pergi meninggalkan tempat yang menyeramkan itu, tahan, bentak Tia Tsu Ho Atong. Tentu saja kedua anak itu jadi ketakutan mereka menahan langkah kaki mereka tidak berani bertindak terus. Yo Him telah menoleh, tanyanya dengan ragu-ragu, ada, ada apa lagi? Tai Su suaranya dibuat setenang mungkin. Metul, Tia Tsu Ho Atong bersinar tajam. Berbeda dengan taleng kie, yang berhasil ditipu oleh Yo Him, tetapi Tia Tsu Ho Atong yang cerdik itu telah memperhatikan kedua anak itu dalam-dalam. Dia telah melihatnya bahwa kedua anak ini tidak mungkin dua orang pengemis kecil. Maka timbulah kecurigaannya. Dia telah melihat pakaian Yo Him dan Tiang Hu bersih dan juga tidak ada tambalannya, maka tidak mungkin Yo Him dan Tiang Bu ini dua anak pengemis. Tetapi, jika bukan pengemis, lalu mengapa kedua anak tersebut bisa berada di tempat ini? Itulah sebabnya Tia Tsu Ho Atong bermaksud ingin menyelidikinya. Kalian bicara terus terang, sesungguhnya siapa kalian berdua bentak Tia Tsu Ho Atong dengan suara yang bengis sekali. Kami, kami memang pengemis kecil di kampung ini menyahuti Yo Him dengan suara agak tergetar, karena dia ketakutan melihat sinar metu, Tia Tsu Ho Atong yang tajam dan menyeramkan itu. Hem, jika engkau masih tidak ingin bicara terus terang, biarlah kami akan membunuh kalian juga mengancam Tia Tsu Ho Atong sambil melangkah maju. Semula Yo Him ingin berkeras dengan dusanya itu, bahwa mereka adalah dua orang pengemis kecil, dia yakin jika mereka tetap mengakui diri mereka sebagai pengemis kecil tentu mereka akan dibebaskan. Tetapi siapa sangka karena ketakutan bukan main melihat ancaman Tia Tsu Ho Atong, dengan tubuh yang menggigil keras Tiang Hu telah berlutut sambil mengangguk-anggukan kepalanya sampai keningnya itu telah menghantam lantai berulang kali. Ampun Taisu, kawanku tadi memang telah berbohong kami memang bukan pengemis kami hanya dua orang anak penduduk kampung di bawah kaki gunung ini, Kami, 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 Tia Tsu Ho Atong telah tertawa dingin. Kami, kami, kenapa bentaknya dengan suara yang semakin bengis saja? Kami hanya ingin menyaksikan keramaian tanda seru kata Tiang Hu sambil menangis. Tia Tsu Ho Atong telah mendelik kepada Yo Him. Hem, engkau kecil-kecil sudah pandai berbohong bentaknya. Baiklah, kami akan memberikan sedikit pelajaran kepada kalian. Tentu saja Yo Him dan Tiang Hu jadi ketakutan sekali. Tubuh mereka menggigil keras, namun belum lagi mereka mengetahui apa-apa telah berkelebat bayangan hitam, tahu-tahu punggung mereka sakit dan tubuh mereka menjadi ringan seperti melayang. Ternyata Tia Tsu Ho Atong telah mencengkeram punggung kedua anak itu. Kemudian dengan keras dia telah melemparnya keluar kuil. Tidak mengherankan jika Yo Him dan Tiang Hu terbanting keras di atas tanah, bahkan Tiang Hu telah menghantam batu kerikil dengan kuningnya, membuat kening anak itu jadi berlumuran darah. Dengan merangkak, tanpa berani menoleh lagi Yo Him dan Tiang Hu segera berlari menuruni gunung itu, mereka berlari untuk pulang. Tia Tsu Ho Atong tertawa gelak-gelak dengan suara yang keras sekali. Dan di saat itu Cilwon, Taleng Kie dan Tur Kici telah mengajak Tia Tsu Ho Atong untuk berlalu. Kita telah melaksanakan tugas kita dengan baik. Hari ini kita telah membinasakan lebih seratus jago-jago silap Tionggoan. Untuk selanjutnya pihak Kunlun Pai tidak bisa mengangkat nama mereka berkata Tia Tsu Ho Atong dengan suara yang angkuh. Benar menyahuti Cilwon. Dan berarti berkurangnya tenaga jago di daratan Tionggoan. Seperti perintahkan yang agung, kita harus berusaha sebanyak mungkin membinasakan jago-jago daratan Tionggoan, di samping untuk membuktikan bahwa jago-jago mongol lihat tidak ada tandingannya, juga untuk mempersedikit jago-jago yang membantu pemerintahan Song. Sehingga jika kelakkan yang agung itu menerjang ke daratan Tionggoan, tentu tidak akan menemui rintangan lagi dan keempat orang jago-mongol itu telah tertawa keras sekali. Tampaknya mereka puas bukan main. Suara tertawa mereka keras sekali menggetarkan tempat itu. Lalu dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuh mereka, jago-jago mongol itu telah meninggalkan tempat tersebut. Yohem dan Tiang Hau yang berlari-lari ketakutan, akhirnya telah tiba di rumah masing-masing, Ciyang Pahunya yang mengambil Yohem sebagai anak angkatnya, jadi kaget sekali melihat Yohem ketakutan seperti itu. Ada apa tanya Ciyang Pahu tersebut? Dengan hati masih tergoncang hebat dan menahan perasaan sakit, Yohem telah menceritakan pengalamannya. Sedangkan Tiang Hau juga telah mengejutkan ibu dan ayahnya dengan keadaan seperti itu. Sambil membersihkan darah yang mengucur dras dari keningnya, kedua orang tua Tiang Hau menanyakan sebab-sebabnya putera mereka bisa babak belur begitu. Sambil terus menangis, Tiang Hau telah menceritakan pengalamannya. Tentu saja kedua orang tuanya jadi terkejut bukan main. Mereka memang merupakan penduduk lama di kampung ini, maka dari itu mereka pun mengetahui jelas bahwa Kunlun Pai merupakan sebuah pintu perguruan silat yang luar biasa hebatnya, dengan sendirinya pintu perguruan silat itu pun merupakan tempat pemujaan yang disegani oleh penduduk kampung di sekitar gunung Kunlun San tersebut. Kini mereka mendengar pendeta-pendeta dari kudil itu telah dibinasakan orang asing, bahkan jumlah korban meliputi ratusan jiwa, keruan saja telah membuat mereka pun jadi ketakutan dan berulang kali memuji akan kebesaran Tiang untuk meminta berkah dan perlindungan terhadap keselamatan keluarga mereka. Dan setelah dua hari, barulah orang-orang kampung yang telah digemparkan oleh peristiwa itu berani naik ke atas gunung, untuk mendatangi kudil Kunlun Sye. Dan mereka jadi berdiri dengan hati tergoncang keras diliputi ketakutan, karena dari jauh mereka telah mencium bau busuk dari mayat dan amisnya darah tersiar dari kudil itu. Beberapa orang penduduk kampung yang memiliki nyali agak besar telah memberanikan diri untuk melihat ke dalam kudil itu, mereka melihat mayat-mayat yang malang melintang. Maka dari itu mereka jadi menghela nafas, karena di dalam kudil tidak terlihat seorang imam pun juga. Semuanya hanya mayat-mayat yang mengerikan sekali, dengan tubuh yang rusak dan darah yang menggenang serta telah membeku menyiarkan bau busuk dan amis. Setelah melihat di sekitar tempat itu tidak ada orang Mongol yang disebut-sebut oleh Yoheim dan Tiang Hu, mereka pun mengumpulkan mayat sambil menggali tanah untuk mengubur korban-korban itu. Peristiwa itu tentu saja merupakan peristiwa yang pertama kali terjadi menimpa perguruan silat Kunlun Pai. Dan penduduk kampung itu, untuk satu tahun lebih tidak berani naik ke atas gunung, mereka takut diganggu oleh setan-setan penasaran. Yoheim setelah mengalami peristiwa seperti itu, kini jadi sering melamun karena walaupun bagaimana dia telah terpengaruh oleh peristiwa tersebut, yang tentunya memberikan bayang-bayang yang tidak mengembirakan hatinya. Dia telah melihat betapa jiwa manusia dibunuh seperti juga tidak ada harganya, bagaikan jiwa kecoa, dan juga di samping itu walaupun dia masih berusia kecil dia cerdik. Sekali, maka Yoheim berpikir jauh sekali yaitu dia perbandingkan peristiwa tersebut dengan ilmu silat. Tentunya korban-korban itu yaitu peristiwa dari terjadinya pertempuran tersebut, berawal pangkal dari ilmu silat. Kalau mereka tidak mengerti ilmu silat jelas mereka tidak akan memperoleh bencana seperti itu. Dan Yoheim jadi tidak menyukai ilmu silat, dia berpikir di dalam hatinya yang masih polos dan suci itu bahwa dia untuk selama-selamanya tidak ingin mempelajari ilmu silat. Tetapi walaupun bagaimana kepandayan seperti ini telah membuat Yoheim tergempur jiwanya, suatu gempuran yang tidak kecil. Dia telah menyaksikan betapa manusia yang dibunuh-bunuhi seperti juga menjagal hewan dan darah telah berhamburan. Pembunuhan itu bukan terjadi di diri seorang atau dua orang manusia, melainkan ratusan jiwa, maka setidaknya telah merusak jiwa anak ini. Chiang Pahunya yang melihat Yoheim akhir-akhir ini sering melamun begitu, jadi menguatirkan sekali kesehatannya, dia sering memberikan nasihat-nasihatnya. Yoheim sering menyatakan kepada Chiang Pahunya, bahwa dia ingin pergi ke sebuah tempat yang jauh, jauh sekali. Betapa sedihnya Chiang Pahunya itu karena dia sangat menyayangi Yoheim sama seperti putra kandung mereka sendiri. Lebih-lebih Chiang Tebo, istri Chiang Pahunya Yoheim, telah menangis selama dua hari dua malam. Mereka khawatir kalau-kalau anak angkat mereka itu akan benar-benar membuktikan perkataannya, yaitu pergi jauh meninggalkan mereka. Malam itu sepi dan sunyi sekali, dan hanya terdengar suara binatang malam yang berdendang, sedangkan Yoheim terlentang di pembaringannya tanpa bisa memejamkan matanya. Dia telah melihatnya, betapa manusia hidup di dalam dunia seperti juga tengah membawakan peranan di atas panggung sandiwara, bisa hidup gembira, bisa menderita, dan bisa mati di setiap saat. Maka di dalam usia yang sedemikian kecil, ternyata Yoheim telah dirasuki oleh berbagai pikiran yang tidak-tidak, yang telah merusak jiwanya sendiri. Entah mengapa Yoheim juga jadi membenci sekelilingnya, membenci dirinya, membenci juga ketidakmampuannya. Waktu dia melihat imam-imam dari Kunlun Pai itu dibinasakan oleh Tiat Suho Atong dan kawan-kawannya, sesungguhnya hatinya penasaran dan marah sekali, dia ingin sekali untuk membantui. Namun justru dia tidak memiliki kepandayan apa-apa, dia pun masih kecil dan tidak memiliki tenaga, dan di samping itu dia pun dalam ketakutan yang sangat hebat, maka apa yang bisa dilakukannya? Diam-diam Yoheim jadi mengutuki dirinya sendiri yang tidak punya guna, yang hanya bisa menyaksikan betapa manusia telah dijagal begitu rupa oleh jago-jago Mongol. Di dalam jiwanya yang masih belum bisa menentukan sesuatu apapun itu, dia telah merasakan bahwa dirinya harus pergi merantau, dia tidak dapat hidup terus-menerus di sebuah perkampungan kecil itu. Berbagai ingatan segera muncul mengganggu hatinya, dia teringat kepada Sintiau, burung Raja Wali yang sangat sayang kepadanya, yang telah merawatnya sejak bayi sampai dia berusia tujuh tahun, dan dia teringat juga kepada Ciang Pahu dan Ciang Tebonya yang telah melimpahkan kasih sayangnya. Untuk dia maka dari itu kini jika dia pergi meninggalkan Ciang Pahu dan Tebonya itu, dia pun tidak tega. Tetapi Yohim sudah tidak bisa menahan keinginan hatinya untuk pergi merantau. Dia telah membuka pintu kamarnya, dilihatnya pintu kamar pehu dan pebonya tertutup rapat. Cepat-cepat dan hati-hati Yohim membereskan beberapa potong bajunya, lalu dibuntanya menjadi satu. Berindap-indap dia telah keluar dari kamarnya, membuka pintu luar, dia telah melangkah ke taman dari rumah tersebut. Tetapi waktu Yohim ingin membuka pintu taman itu, tahu-tahu di belakangnya ada orang yang menegur halus, Himciye, Anahim, malam-malam seperti ini kau hendak pergi kemana? Yohim terkejut, dia menoleh pada Ciang Pahu-nya berdiri di hadapannya dengan muka yang muram. Cepat-cepat Yohim menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan Ciang Pahu-nya itu dengan hati yang sedih. Dia menceritakan keinginannya untuk pergi merantau, karena dia ingin mencari pengalaman. Ciang Pahu-nya jadi berduka sekali, mukanya jadi tambah muram. Dengan sabar dia telah membangunkan Yohim dari berlututnya, diusap-usap rambut anak itu. Dengarlah Himciye, kami sangat sayang kepadamu, kata Ciang Pahu-nya itu. Kau masih terlalu kecil, belum ada yang bisa kau lakukan. Jika memang kau ingin merantau guna mencari pengalaman, kami tentu akan melepaskan dan mengizinkannya asalkan kau telah dewasa, tetapi sekarang, usiamu masih terlampau kecil dan kami khawatirkan kau akan mengalami bencana, Yohim menggeleng lemah. Memang Himciye anak yang put-hau put-gie, tidak berbakti dan tidak berbudi, sehingga melupakan kebaikan Pahu dan Pebo, tetapi Himciye tentu akan menengokki Pahu dan Pebo, apakah perlakuan kami kurang baik? tanya Pahu itu dengan suara yang sabar. Apakah ada perlakuan kami yang melukai perasaanmu sehingga kau ingin pergi meninggalkan kami? ditanya begitu, Yohim cepat-cepat menggeleng sambil mengucurkan air mata, dia telah memeluk Pahunya itu, bukan. Bukan Pahu, kalian baik sekali terlalu baik, kata Yohim kemudian. Justru disebabkan sikap kalian yang terlampau baik membuat Himciye tidak dapat menerimanya, Himciye malu menerima budi Pahu dan Pebo terus-menerus, biarlah Himciye pergi merantau, jika kelak Himciye telah berhasil menjadi manusia maka Himciye akan datang kemari untuk Mencari Pahu dan Pebogura membalas budi kalian yang besar Ciyang Pahu itu menghela nafas dalam-dalam, kemudian berkata, baiklah rupanya ada sesuatu persoalan yang tidak ingin kau katakan dan tetapkah sembunyikan Ciyang Pahu itu berkata demikian, karena dia melihat Yohim seperti menyembunyikan suatu rahasia. Sedangkan dugaan Ciyang Pahu itu memang tepat, karena Yohim tengah digeluti oleh semacam perasaan, di mana dia sering diganggu oleh pertanyaan, siapa ayah, siapa ibu dan pertanyaan seperti itu mengganggu sekali hatinya. Dia sering berpikir, ayahku atau ibuku tidak pernah ku lihat, apapun tidak ku ketahui tentang mereka, siapa ayahku, siapa ibuku, ah, akulah si anak yatim piatu yang tidak mengerti apa-apa dan maksud Yohim ingin merantau adalah untuk mencari ayah dan ibunya. Setelah bar lutut lagi di hadapan Ciyang Pahunya itu, akhirnya Yohim telah membalikan tubuhnya, dia berlari dengan cepat untuk menyembunyikan air matanya yang telah menitik turun. Sedangkan Ciyang Pahunya juga telah mengawasi kepergian Yohim dengan air matu berlinang-linang. Sengaja Ciyang Pahu tidak membangunkan istrinya, dia takut kalau-kalau istrinya itu bertambah sedih menyaksikan keberangkatan Yohim. Setelah melakukan perjalanan sampai menjelang Fajar, Yohim sampai di kampung Pucungcung, sebuah kampung yang masih berada di daerah kaki gunung Kunlun, terpisah kurang. Lebih 200 li dari perkampungannya Ciyang Pahunya itu. Tetapi Yohim tidak bermaksud untuk singgah di kampung itu, dia telah meneruskan perjalanannya. Dia bermaksud merantau kemana kedua kakinya membawanya, karena dia memang tidak memiliki tujuan dan tempat yang akan dituju. Hanya yang menjadi pemikiran Yohim, dia akan berusaha untuk menyelidiki siapakah sebenarnya ayahnya, siapakah sesungguhnya ibunya. Pernah Yohim menanyakannya kepada Ciyang Pahunya atau Ciyang Pahunya, tetapi kedua orang itu pun tidak mengetahui apa-apa mengenai asal-usul Yohim. Mereka, kedua pasangan suami istri Ciyang yang baik hati itu hanya mengatakan bahwa Yohim seringkali dibawa terbang oleh Raja Wali Sakti, yang diturunkan di pintu kampung sehingga Yohim bisa bermain dengan anak-anak kampung lainnya, kemudian di sore hari Sintiau telah menjemputnya lagi membawa Yohim terbang masuk ke dalam jurang yang dalam sekali. Kini Sintiau sudah tidak pernah dilihatnya setelah yang terakhir kali Raja Wali itu terjun ke dalam jurang dan tidak pernah muncul lagi. Sehingga Yohim sudah tidak bisa bertanya kepada siapapun juga mengenai asal-usulnya. Siang itu Yohim telah tiba di pintu sebuah kota yang tidak diketahui namanya, Yohim hanya melihat kota itu merupakan sebuah kota kecil yang sedikit sekali penduduknya. Di saat itu perut Yohim telah berkeruyukan karena lapar, dia memasuki kedai arak dan memesan nasi dengan dua macam lauknya yang sederhana. Anak ini telah memakannya dengan lahap, sampai dua mangkok nasi dihabiskan. Setelah membayar harga barang makanan itu, Yohim melanjutkan perjalanannya lagi. Tetapi sebagai seorang anak yang baru berusia tujuh tahun, mana bisa dia merantau seorang diri? Segala apapun dia tidak tahu, bahkan ketika dia melihat keramaian di kota tersebut, Yohim sering berhenti untuk menyaksikannya. Seperti penjual silat, pedagang barang-barang mainan, dan macam-macam lagi. Dan di saat dia telah melangkah pula untuk melanjutkan perjalanannya, tidak hentinya Yohim menghela nafas. Dia merasakan dirinya hidup tidak wajar, sebagai seorang anak yang berusia demikian kecil dia sudah tidak memiliki ayah ibu, sudah tidak mengenal siapa ayahnya dan siapa ibunya, maka dia pun merasakan bahwa dirinya merupakan seorang anak yatim piatu yang hidup dalam penderitaan. Sedang pikiran Yohim menerawang dibawa oleh lamunannya, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan-teriakan nyaring, disertai oleh suara tertawa yang nyaring. Yohim mengangkat kepalanya, dia melihat dari arah depannya tampak seorang pengemis berusia belasan tahun tengah berlari sambil tertawa-tawa, dikejar oleh tiga orang pengemis lainnya lagi. Mereka rupanya tengah main kejar-kejaran sebab mereka pun tertawa-tawa dengan riang. Di saat pengemis yang dikejar oleh ketiga kawannya telah berada dekat dengan Yohim, dia berlari terus seperti ingin menubruk Yohim, cepat-cepat Yohim menyingkir ke samping. Tetapi gerakan Yohim kurang cepat, sehingga bahunya terbentur oleh tubrukan tubuh pengemis itu, sehingga tubuh Yohim maupun pengemis yang seorang itu bergulingan di atas tanah. Dengan menahan sakit Yohim bangun berdiri untuk menegur dan memarahi pengemis yang ceroboh itu. Tetapi alangkah kagetnya Yohim karena di saat dia belum membuka mulut, justru pengemis yang seorang itu telah berdiri tolak pinggang mengawasi Yohim dengan mat mendelik lebar-lebar, mukanya galak sekali. Setan kecil, mengapakah sengaja menghadang jalannya tuan besar muha bentak pengemis itu dengan suara yang nyaring? Saat itu ketiga pengemis yang tadi mengejarnya telah tiba di tempat itu, mereka pun tertawa-tawa sambil mengurung Yohim. Tentu saja Yohim jadi tertegun, lalu tanyanya tergagap, menghadangmu justru aku tengah berjalan baik-baik telah dilanggar olehmu sehingga aku terjatuh, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa aku yang telah menghadang jalanmu? Lihatlah tanganku telah terluka sambil berkata begitu Yohim telah mengulurkan tangannya untuk memperlihatkan luka di tangannya, luka terbesar. Pengemis itu mendengu segala. Hemeng kau rupanya orang asing di tempat ini dan datang di kota ini ingin menjago-jagoan bentaknya. Muka Yohim jadi berubah, dia jadi gugup melihat sikap pengemis yang tidak keruan itu. Aku sama sekali tidak usil kepada kalian, minggirlah, aku mau melanjutkan perjalananku kata Yohim. Hem, apakah begitu enak saja ingin pergi bentak pengemis itu dengan galak? Yohim mengerutkan sepasang alisnya. Lalu apa yang diinginkan kalian tanyanya? Kalau memang kalian menganggap aku bersalah, maafkanlah hem, begitu mudah untuk meminta maaf. Kau harus memberikan uang 10 tel kepada kami, sebagai ganti rugi. Benar teriak ketiga pengemis kecil lainnya dengan suara yang nyaring, dengan muka sengaja dibuat agar terlihat galak jika dia tidak mau ganti rugi, kita hajar saja biar babak belur hati Yohim jadi mendongkol, namun nyalinya ciut. Mana bisa dia melawan pengemis yang lebih besar usianya dari dia? Terlebih lagi pengemis-pengemis kecil itu berjumlah empat orang. Aku tidak memiliki uang sebanyak itu jika kalian mau, aku bersedia membagi kalian satu tel kata Yohim kemudian. Tetapi pengemis itu telah tertawa mengecek tahu-tahu tangannya telah menyambar buntalan pakaian Yohim yang kemudian dibawa lari dengan cepat sekali. Hei, hei, jangan mengambil barangku teriak Yohim kugup sekali, sambil berusaha mengejar. Tetapi ketiga pengemis kecil lainnya telah menghalang-halangi Yohim, di saat Yohim memaksa untuk menerobos lewat, ketiga pengemis itu tahu-tahu telah mengayunkan tangan-tangan mereka memukul Yohim. Bahkan salah seorang di antara ketiga pengemis itu telah mendorong Yohim, sampai anak si Yohim ini telah rubuh di atas tanah dan tubuhnya diduduki oleh dua orang pengemis yang menghajarinya pulang pergi, sehingga muka Yohim matang biru dan babak belur. Pengemis yang seorang lagi memergunakan kakinya menendangi muka Yohim. Setelah puas menyiksa Yohim yang menjerit kesakitan, ketiga pengemis kecil itu pun segera angkat kaki karena mereka takut kalau suara jeritan Yohim nanti mengundang datangnya orang banyak. Dengan merangkak Yohim telah berdiri, dia melihat pengemis-pengemis kecil itu sudah lenyap tidak terlihat bayangannya lagi. Keadaan di jalan yang seperti lorong itu sepi sekali. Yohim merasakan seluruh tubuhnya pada sakit akibat pukulan dan tendangan ketiga pengemis kecil itu. Disusutnya darah yang mengucur dari mulut dan hidungnya dia berjalan dengan tubuh yang lesu, dengan pakaian yang kotor dan pecah sebagian, tindakan kakinya lemah dan lesu, sambil menahan sakit yang diderita di sekujur tubuhnya. Ketika orang-orang melihat keadaan Yohim mereka hanya menduga bahwa Yohim adalah seorang anak nakal yang baru berkelahi dengan anak-anak sebayanya, sehingga mukanya jadi babak belur begitu. Sedikitpun keadaan Yohim tidak menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Tentu saja Yohim jadi bingung kini bajunya telah robek dan kotor, sedangkan buntalan pakaian dan uangnya telah dibawa lari oleh pengemis-pengemis kecil itu. Maka seperti seorang pengemis kecil Yohim telah mengelilingi kota itu untuk mencari pengemis kecil yang telah merampas buntalannya itu. Tetapi sampai sore, di saat hari mulai gelap tetap saja Yohim tidak berhasil mencari pengemis-pengemis itu. Bahkan celakanya, perut Yohim juga telah berkeruyukan lapar. Ah, inilah disebabkan kecerobohanku yang tidak berhati-hati, sehingga uang dan bajuku telah dirampas oleh pengemis-pengemis kurang ajar itu berpikir Yohim di dalam hatinya. Dengan tubuh yang lesu, dan menahan lapar Yohim telah berjalan tanpa arah dan tujuan. Akhirnya ketika dia tiba di dekat pintu sebelah utara dari kota tersebut, bahunya ditepuk seseorang. Tentu saja Yohim jadi terkejut. Ketika dia menoleh, ternyata orang yang menepuknya itu tidak lain dari seorang pengemis juga, usianya telah 40 tahun, pakaiannya compang-camping dan kumis maupun jenggotnya yang kasar itu tumbuh tidak teratur. Melihat orang yang menepuknya seorang pengemis, hati Yohim sudah tidak senang, karena dia telah mengalami betapa pergemis-pergemis kecil yang tadi telah mengganggunya dan merampas barang-barangnya. Maka dari itu Yohim telah menduga mungkin pengemis ini pun ingin mengganggunya juga. Anak, mengapa keadaanmu seperti ini sapak pengemis itu dengan itu dengan suara ramah? Sebetulnya Yohim sudah tidak ingin melayani pengemis itu, namun mendengar suara si pengemis yang ramah dan sabar, maka dia telah menyahuti juga. Aku telah dihina oleh pengemis-pengemis sebangsamu. Tanda seru pengemis itu mengeluarkan seruan karena terkejut, rupanya jawaban yang diberikan Yohim tidak pernah diduga sebelumnya aku dipukuli dan juga barang-barangku telah dirampas mereka. Tanda seru kata Yohim lagi. Dengan muka yang muram dan sepasang alis yang dikerutkan, pengemis itu telah bertanya sabar, apakah kau mengetahui nama mereka mana tahu? Sedang lihat saja baru tadi kata Yohim mendongkol hem, apakah ada peristiwa seperti ini menggumam pengemis itu? Apakah kau tidak berdusta? Untuk apa aku membohongimu? Apakah dengan menceritakan pengalamanku itu kau bisa mengembalikan barangku? Hem, itulah memang sudah nasibku yang buruk mengeluh Yohim sambil memutar tubuhnya, maksudnya ingin berlalu. Tunggu dulu adik kecil tanda seru kata pengemis itu mencegah kepergian Yohim. Ada apa lagi yang ingin kau ketahui tanya Yohim tidak sabar? Aku masih ingin menanyakan kau perihal luang dan pakaianmu yang telah dirampas itu, percuma. Mengapa percuma? Katakanlah, bagaimana? Wajah pengemis yang telah mengganggumu. Semuanya ada tiga orang. Ihhah kembali pengemis itu mengeluarkan suara seruan heran. Tiga orang ya, mengangguk Yohim. Mereka baru pertama kali kulihat dan dengan sengaja telah menuburku. Di saat itu mereka menaduh aku justru yang telah menghadang jalan mereka, sehingga salah seorang di antara mereka terjungkel di tanah. Tetapi sebenarnya bukan salahku, justru memang mereka sengaja menuburku. Pengemis itu tertawa. Baiklah, kini kau jelaskan wajah mereka. Mungkin aku bisa bantu carikan barangmu yang telah lenyap itu. Oh, benarkah tanya Yohim girang? Maka dari itu cepat kau ceritakan, kata pengemis itu lagi. Mudahkan saja barang itu belum dipergunakan mereka. Mendengar itu, tentu saja Yohim jadi girang. Yohim dia menceritakan peristiwa yang telah dialaminya dan juga menceritakan wajah ketiga pengemis kecil itu. Mendengar cerita Yohim pengemis itu telah menghela nafas dalam-dalam. Semula dia menduga bahwa yang mengganggu Yohim adalah pengemis dewasa, dan kini dia baru mengetahui yang mengganggu Yohim adalah pengemis-pengemis kecil. Hem, aku tidak menyangka ada juga anak-anak kami yang nakal, kata pengemis itu sambil menghela nafas. Mari ikut aku, kita cari mereka Yohim ragu-ragu, tetapi tangannya telah dicekal oleh pengemis itu. Keadaanmu seperti ini, padahal kau bukan pengemis, jika baju dan uangmu itu tidak dicari sampai pulang kembali, bagaimana engkau bisa bersalin kakaian dan membeli makanan mengisi perut yang lapar, kata pengemis itu. Yohim berpikir memang apa yang dikatakan pengemis itu ada benarnya juga. Maka dia mengangguk. Baiklah, jika memang benar-benar lojim kee, kau si orang tua, bisa mencarikan uang dan bajuku, tentu aku sangat berterima kasih sekali, kata Yohim. Itu urusan nanti yang terpenting, kini kau harus mencari baju dan uangmu. Mari kita cari ketiga arak-arak itu dan setelah itu si pengemis mengajak Yohim memasuki lorong yang kotor dan sepi sekali. Lorong-lorong itu jarang sekali dilalui orang dan di kedua pinggir lorong itu tertutup juga oleh dinding-dinding tinggi dari tembok-tembok bangunan rumah. Di situ pun tidak jarang terlihat menggeletak pengemis-pengemis yang tengah tertidur nyenyak. Di saat memasuki lorong yang satu-satunya tampak banyak pengemis yang tengah duduk berkerumun. Ah, Wietocu, pemimpin Wietocu, datang berseru beberapa orang pengemis itu sambil berdiri dan merangkapkan tangannya memberi hormat. Melihat sikap mereka, pengemis-pengemis itu tampaknya menghormati sekali pengemis yang mengajak Yohim, yang disebutnya sebagai Wietocu. Dengan muka yang muram, Wietocu telah berkata dengan suara yang tawar, sesungguhnya memang memalukan di antara kita terdapat anak-anak nakal yang main rampas dan main pukul. Mereka tiga orang pengemis berusia belasan tabun telah mengganggu adik kecil ini. Apakah di antara kalian ada yang mendengar siapa yang telah melakukannya pengemis-pengemis itu menggelengkan kepalanya? Semuanya mengatakan tidak tahu. Dengan kesal Wietocu telah menuntun tangan Yohim memasuki lorong itu. Kepada beberapa orang pengemis lainnya, Wietocu menanyakan lagi perihal ketiga anak itu tetap saja tidak ada yang mengetahui. Dengan sendirinya Yohim jadi putus asa dan dia berpikir mungkin si pengemis yang ditanggil Wietocu ini sengaja ingin mempermainkan dirinya atau memperdayakan dirinya agar menjadi pengikutnya, yaitu jadi pengemis. Setelah melalui beberapa lorong dan bertanya-tanya kepada beberapa orang kelompok pengemis lainnya serta tetap tak berhasil memperoleh petunjuk kepada ketiga anak pengemis yang mengganggu Yohim. Wietocu itu telah menawarkan Yohim kue kering. Untuk mencegah lapar, katanya ramah. Kau jangan khawatir, walaupun bagaimana barangmu pasti kembali. Tetapi sebegitu jauh kau bertanya-tanya kepada kawan-kawanmu, tidak seorang pun yang mengetahui, kata Yohim bimbang. Si pengemis tersenyum. Tetapi akhirnya akan diketahui juga yakin sekali suara pengemis itu. Kami memang tersebar di seluruh kota, maka dari itu mau atau tidak kita harus mencarinya dengan berkeliling. Percayalah nanti kita akan berhasil mencari mereka sekarang kau tenangkan hatimu, makanlah kue kering itu. Tanda seru Yohim memakan kue kering yang diberikan si pengemis, tetapi dia kurang berselera, dia hanya memakan satu potong. Makan lebihan, nanti kau masuk angin membujuk pengemis itu. Sesungguhnya, siapakah kau sebenarnya? Tanya Yohim akhirnya. Tadi aku melihat semua pengemis menghormati lojen ke tanda seru si pengemis tersenyum. Aku pun pengemis biasa seperti mereka sahutnya seperti ingin menyembunyikan sesuatu. Yohim juga tidak mendesak lebih jauh, dan mereka telah berkeliling lagi, dari lorong yang satu ke lorong yang lain. Di saat mereka tengah berjalan menanyai pengemis-pengemis yang mereka jumpai, justru di saat itu mereka melihat dari arah belakang mereka berlari-lari tiga sosok tubuh. Ketika telah dekat, tampak tiga orang pengemis kecil yang berlari-lari ke arah mereka. Itu mereka, mereka yang telah mengambil barangku kata Yohim sambil menunjuk ke arah ketiga pengemis kecil itu. Sedangkan ketiga orang pengemis kecil itu telah tiba di hadapan Yohim dan Wiyatocu. Mereka tiba-tiba sekali menjatuhkan diri berlutut di hadapan Wiyatocu dan Yohim. Kami memohon ampun, kami telah melakukan dosa tanda seru berkata ketiga pengemis kecil itu. Tentu saja perbuatan ketiga pengemis itu telah membuat Yohim jadi heran sekali, dia sampai mengawasi tertegun saja. Wiyatocu tampak memandang ketiga pengemis kecil itu dengan muka yang merah padam karena gusar. Kalian telah melanggar larangan, telah berani merampas milik orang lain, lalu mengapa kalian melakukan dosa lainnya dengan mengeroyok dan memukul lengko kecil ini bentak Wiyatocu dengan suara yang bengis. Ketiga pengemis kecil itu berlutut sambil memanggut-manggutkan kepalanya tidak hentinya, sampai kening mereka menghajar tanah dan kening itu terluka serta mengeluarkan darah. Mereka pun menangis sedih sekali. Kami memang pantas menerima hukuman yang berat, tetapi kami mohon kemurahan hati Wiyatocu untuk mengampuni kami, mengampuni jiwa kami, dan setelah berkata begitu, ketiga pengemis kecil itu tetap dalam keadaan berlutut, telah menggerakkan kedua tangan mereka menghajari muka mereka dengan keras, menghantar muka sendiri dengan tempilingan yang gencar sehingga terdengar suara ketepak-ketepak tidak hentinya. Keruan saja Yohem tambah heran. Sedangkan Wiyatocu hanya menyaksikan dengan berulang kali tertawa dingin. Dan kemudian setelah dia melihat muka ketiga pengemis kecil itu babak belur, barulah Wiyatocu puas, dia mengibaskan lengan bajunya. 348. Pergilah kalian katanya dengan suara yang dingin. Kuma onol wadewe onol. Terima kasih telah menonton!